Abis ini acaranya gak seru. Apaan? Itu ngeliatin kehidupan sehari-hari keluarga artis gitu pak. Gak serunya kenapa? Abis kayak bohongan gitu dibuat-buat. Padahal Asri. Ya gak tau juga. Eh coba bu, bapak mau liat, bapak jadi penasaran deh. Bi, 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 maaf ganggu. Kenapa Mi? Ada yang mau nyemprot disinfektan. Ya udah semprot aja Mi. Kasih tip gak ke petugasnya? Berapa? Serah. 20 ribu. Iya. Kalau 10 ribu? Bisa Umi deh. Udah mas. Assalamualaikum Mbak Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Mira penyemprotan disinfektannya udah selesai. Wah cepet juga ya. Makasih ya Den. Eh gak usah repot-repot Mbak Mira. Tidak apa-apa seadanya ya. Makasih Mbak Mira. Mari. Ya makasih Mas. Mas. Loh. Abi udah bangun. Mau liat penyemprotan? Udah selesai Bi. Kalau udah dilelap nih. Biar rata permukaannya kena cairan disinfektan. Yaudah Abi tidur lagi aja. Umi yang mau ngelapin? Pak Is sama Fadil aja. Umi mau bikin kolok. Nah, nah, nah. Tuh kan Pak. Lebai banget kan Pak. Sepele banget kan masalahnya. Masa cuma gara-gara remote AC gak nyala marah-marahnya kayak gitu. Padahal kan cuma lupa ganti baterai remote. Kalau orang biasa kan gak mungkin marah-marah kayak gitu. Iya kan Pak? Kenapa Bu? Udah adil Kak Fais, capek. Dill, tolongin Umi. Tolongin apaan Mi? Lap teras depan, abis disemprot disinfektan. Emang Kak Fais juga kan? Kamu aja, Kak Fais lagi tidur. Tidur apaan? Baru juga selesai main game Mi. Fais! Gak apa Mi? Lap teras depan. Cepetan ya ngelapnya. Kan mau jualan kolok. Iya Mi. Mi! Lapnya mana? Gak tau. Gak tau lagi. Ambil sana di dapur. Gak, cafe saja. Kamu kan lebih deket ke dapur. Hana! Udah? Belum. Kok belum? Lapnya gak ada. Kenapa tadi gak ngambil lap dulu? Ambil di dapur. Iya. Hana! Kenapa Mi? Itu kuah koloknya kenapa gak diaduk? Kan tadi Mi semua curung latin doang. Santengnya jadi pecah tuh. Tadi gak pecah Mi. Ya iya. Tapi karena gak kamu aduk. Santengnya jadi pecah. Kan gak bagus kalau dijual kayak gitu. Nonton kan bisa ntar. Ini kuah kolok lebih penting. Kalau koloknya sampai gak enak. Terus besok-besok gak laku. Terus gimana coba? Sukurin. Mi. Hana. Fadilnya tuh Mi. Gak usah ngurusin Fadil. Kenapa kamu deh? Eh. Kok cuman satu? Kepet aja yang ngelap. Enak aja. Eh Fadil! 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 Fadil jangan curang kamu! Fadil! 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 Tuh kan. Gara-gara kamu abis jadi kebangun. Bukan Mi. Abis ada orderan. Oh. Gimana Pak? Lebai kan? Mengada-ngada kan? Setelah Bapak amati dengan serius. Sesuai kok dengan buku yang Bapak baca, Bu. Sesuai gimana? Jadi menurut buku yang Bapak baca, dunia ini panggung sandiwara. Jadi mereka ini semua sedang melakukan sandiwara. Berarti bener kan? Apa kata Ibu? Ibu. Oh. Iya. Iya. Ibu benar. Benar-benar cantik. Gak sih. Udah. Ibu mau masak dulu. Iya, iya. Nah, kebetulan. Kebetulan apa, Pak? Duluara dan pencet bel. Cepat kamu bukain sana. Kamu abis nonton apaan sih, nak? Nama Korea, Mi. Tentang apa? Tentang anak sama ayahnya udah lama gak ketemu. Sedih banget. Kenapa gak ketemu? Ayahnya pergi dari rumah, Mi. Pas anaknya masih kecil. Tegak banget sih. Kenapa pergi? Gak ada dihutang, Mi. Jukur-jukur sama nonton, Mi ya. Pak. Ada Den mau laporan. Oh, iya, iya. Silahkan duduk. Mau laporan apa, Den? Itu, Pak. Penyemprotan disinfektan udah selesai. Oh, iya. Warga udah diingatkan. Ingatkan apa, Pak? Menurut buku yang saya baca, setelah disemprot, warga itu harus mengelap. Yang dilap itu cairan disinfektannya, biar merata. Dio. Taruh aja. Isi dong. Rancangan aja sih. Kenapa belum ditaruh? Gak bisa, ada Kak Faiz. Udah lewat sini aja. Betul, Kak. Dil, kata mama aku, kemarin umi kamu salah ngitung. Hasilnya kelebihan. Kelebihan apa? Udah, kasih aja kumikamu. Eh, Padil. Kok dikantongin? Kamu kecil-kecil korupsi. Dosa tau. Yelah, bercanda kali. Bercanda sih ini uangnya. Sekalian. Enak aja. Nih, bau sendiri. Terus anaknya marah dong sama ayahnya? Marah, Mi. Emang bapaknya kan ngejelasin? Ini uang dari mamanya Alia. Uang apa? Gak tau, patahnya umi salah hitung. Masa sih? Kayaknya hitungan umi udah bener deh. Oh, yaudah kalau gitu. Uangnya kuota aja ya. Beli kuota. Yaudah. Enak aja. Sini. Eh, Kak Fais. Kak Fais. Kak Fais, bagi dua. Eh, lihat. Kenapa om? Beli gorengan. Sama ini pak, saya mau ngasih uang. Ini uang apa? Itu uang klip dari warga, Pak. Yang udah disemprot desinfektan. Oh, totalnya berapa? 80 ribu. Bener, totalnya 80 ribu. Terus ini gimana nih? Buat kas RT atau gimana? Ya itu, Mak. Tergantung kebijaksanaan bapak aja, Pak. Oh, kalau memang ini kebijaksanaan saya, uang ini adalah hak dari Deden dan Mas Tomi. Alhamdulillah. Kayaknya udah nih. Enggak dicicipin, Mi. Kan lagi puasa? Kata guru agama Hana, Mi. Kalau dicicipin mah gak apa-apa. Asalkan jangan sampai ketelan. Nah, itu dia. Omi takut ketelan. Eh, iya, Mi. Ini nonton juga, Mi, drama koreanya, Mi. Gendih banget tau. Itu kan tontonan remaja, nak. Enggak juga, Mi. Orang itu juga udah nonton, kok. Masa sih? Iya, Mi. Teman Hana, Mi, sinaminya. Ibunya ikut nonton. Ikut nangis juga. Mi. Nih, tadi Om Joni beli gorengan satu sama lotong satu. Oh, terus uangnya mana? Boleh buat fadil gak? Boleh. Oke. Tapi, bantuin Umi bungkusin kolak dulu. Terima kasih.